Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-temanku semua Semoga teman-temanku semua hari ini dalam peran sehat wa lafiyat Dan Dan selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Oke Sebelum kita membahas video kali ini Bagi teman-teman yang ingin menjadi youtuber Ingin mendapatkan gaji sampingan dari youtube Silahkan kunjungi kolom deskripsi di bawah video ini Karena disitu terdapat channel baru Channel youtube baru dari Bang Astin Yang khusus membahas tentang bagaimana Cara kita menjadi youtuber Membuat channel youtube dari awal Dan sampai Kita mendapatkan gaji di youtube Oke Oke teman-teman semua Kali ini Bang Astin ingin membahas tentang Persiapan yang perlu dilakukan sebelum DOC atau anak ayam itu datang Atau bibit ayam itu datang Jadi ada beberapa hal yang Teman-temanku harus persiapkan Agar nantinya teman-temanku tidak Kalang kabut Atau tidak stress Jangan sampai anak ayam datang Semua persiapan belum dipersiapkan secara baik dan matang Ya Jadi Disini Persiapan Beberapa persiapan yang perlu teman-temanku harus lakukan Mulai dari hal yang paling terkecil adalah Jangan teman-temanku memesan DOC Atau anak ayam Atau bibit ayam Sebelum teman-teman memesan Pakan atau makanan ayam Itu terlebih dahulu Nah disini Nah disini Sebelum Bang Astin memesan DOC Ini pakan Sudah Bang Astin siapkan Satu minggu atau dua minggu sebelum DOC itu datang Ya Jadi hal yang pertama Yang teman-teman lakukan adalah Memesan pakan Terlebih dahulu Atau makanan Dari DOC itu Sendiri Ya Kemudian Setelah itu Jangan dilupakan juga Peralatan Untuk menimbang Makanan Ya Untuk menimbang pakan Ya Timbangan seperti itu Perlu juga teman-teman Siapkan Karena kenapa Karena takaran untuk Memberi makan ayam itu harus ditimbang Berapa kilo per hari Ya Itu harus ada Supaya Teman-teman tidak Banyak pakan yang terbuang Atau rugi Jadi kita sudah Mempunyai takaran Atau ukuran tersendiri Bahwa Per ekor itu Berapa gram per hari Jadi tinggal dikalikan Seratus berarti Berapa kilo per hari Ya Kalau sudah ada Timbangan seperti itu Akan mudah Ya Nah setelah itu Timbangan sudah siap Makanan sudah siap Kemudian Yang kedua adalah Tentunya Kita akan membuat Kandang pembesaran Atau kandang DOC Seperti yang ada di Depan teman-temanku semua ini Ini bang aslin sudah buat Kurang lebih Tiga hari Ya Ini Menggunakan Bang aslin memakai sistem box Sistem box ini Ini bang aslin tiru Sistem box dari Bang helmi 007 Silahkan teman-teman kunjungi Videonya Youtube nya Halo bang helmi 007 Terima kasih atas Ide nya Untuk membuat kandang box Seperti ini Ini sudah jadi Alhamdulillah Dan untuk ukuran Kemudian biaya Bahan-bahan Nanti bang aslin bahas Di video selanjutnya ya Berapa lebar Berapa tinggi Berapa panjang Ukuran Apa-apa yang harus Dipersiapkan Yang digunakan Untuk membuat Kandang box Seperti ini Nanti di video selanjutnya Akan bang aslin Buatkan video Ya Oke Jadi Teman-teman harus Memperlu Persiapkan Kandang box DOC seperti ini Nah ini Harus Teman-teman Buat jadi dulu Semuanya Mulai dari Lantai Dinding Harus ya Kemudian Balon Instalasi listrik Ya Kemudian Pengaturan suhu Juga harus ada Supaya kita Mengetahui Suhu Yang ada Dalam kandang box Ini apakah Sudah mencukupi Untuk anak ayam Atau tidak Karena Anak ayam Atau DOC itu Paling riskan Yaitu Dua minggu pertama Atau satu minggu pertama Atau tiga hari pertama Itu harus Betul-betul terawat Panasnya Teman-teman ya Dan lampu Yang digunakan Seperti apa Nanti Bang aslin akan Buatkan video Sekaligus dengan Mereview Kandang box ini Ya Jadi Secara rinci Yang teman-teman Harus persiapkan Sebelum membeli DOC Sebelum mendatangkan DOC Ya Atau anak ayam Atau bibit ayam Yang pertama adalah Pakan Harus tersedia Terlebih dahulu Kemudian Kemudian Timbangan Tempat makan Tempat minum Disini belum ada Karena Bang aslin Belum beli ya Kemudian setelah itu Kalau teman-teman Menggunakan pakan Rahasia Seperti Bang aslin ini Harus meracik Terlebih dahulu Itu sudah siap Pakannya Air minumnya Sudah siap Kemudian Setelah itu Teman-teman Yang kedua Yang harus teman-teman Siapkan adalah Kandang boxnya Dan instalasi listriknya Ya Kalau instalasi air Kan ada tempat Minum air itu Tinggal diisi saja Ya Nah Jadi Kalau sudah siap Semuanya Pakan sudah ready Timbangan Peralatan Makan Minum Sudah ready Ya Peralatan makanan Minum Kemudian Kandang box juga Sudah siap Seperti ini Ya Ini kegunaannya Dinding seng Nanti Bang aslin bahas juga Sudah siap Kandang boxnya Instalasi listrik Tinggal memasang Alas kandangnya Nah Baru setelah itu Teman-teman Perlu Mensterilkan area ini Dengan cara Disemprot Ya Kita menggunakan Kalau kita semprot Kita Menggunakan Banyak ya Ada antisep Ya Kemudian Apalagi itu Intisep atau apa Bang aslin belum tahu Tapi disini Bang aslin menggunakan Antisep ya teman-teman Kenapa Bang aslin belum tahu Banyak tahu tentang obat-obat Ayam petelur Karena Bang aslin tidak Menggunakan Vaksin Dan Kalau ini berhasil Sampai bertelur 100% Ya Sampai produksinya Puncak Bang aslin akan Sampaikan Paket rahasia apa Yang Bang aslin gunakan Untuk ayam Petelur Bang aslin Tanpa menggunakan Vaksin Ini paket rahsianya Sudah Bang aslin racik Tetapi Belum Bang aslin sebutkan Apa-apa Namanya Nanti kalau Bang aslin sudah berhasil Baru Bang aslin sebutkan Untuk itu teman-teman Yang penasaran Dengan paket rahasia Dari Bang aslin Silakan Dis Ya Silakan like Comment Kemudian Disubscribe channelnya Bang aslin ini Dan tekan tombol loncengnya Supaya Teman-teman Tidak ketinggalan Video-video selanjutnya Ya Tentang Penjelasan Apabila Ayam petelurnya Bang aslin ini berhasil Dan Paket rahasia itu Akan Bang aslin sebutkan Apa Paket rahasia tersebut Ya Jadi Itu saja ya teman-teman Mungkin Bang aslin bisa mengambil kesimpulan Bahwa yang perlu teman-teman Siapkan Yang pertama Siapkan Yang paling penting adalah Pakan Kemudian Peralatan ternaknya Mulai dari timbangan Alat-alat pendukung Ya Tempat minum Instalasi air ya Tempat minum Tempat makan Kemudian yang Tiga adalah Kandang boxnya Seperti ini Beserta Instalasi listrik Dan jangan lupa Teman-teman membeli Pengatur suhu Ya Bukan pengatur suhu ya Pendeteksi suhu Ya Supaya Pada saat teman-teman Melihara Anak ayam DOC itu Tidak Menurun suhunya Agar suhunya jelas Supaya tidak mengalami Hal-hal yang tidak Kita inginkan Dan yang terakhir Lakukan Sterilisasi Penyemprotan kandang Dengan menggunakan Antisep Supaya Untuk membunuh Virus-virus Atau kuman-kuman Yang Menempel di Bambu-bambu Atau kayu-kayu Yang kita gunakan Membuat Kandang box ini Ya Oke Teman-teman Kusma Ini masih berantakan Bang Aslin belum sempat bersihkan Baru selesai Peralatan masih ada juga Oke Sampai disini dulu Mungkin video Bang Aslin Kali ini Semoga video ini Bisa menjadi Inspirasi Dan bermanfaat Bagi teman-teman Para peternak Petelur Ayam Petelur Yang baru Akan memulai Ya Dan bagi teman-teman Yang menyukai video ini Silahkan tekan tombol like Dan yang paling penting Bantu channelnya Bang Aslin ini Dengan cara tekan Tombol subscribe Dan jangan lupa pula Nyalakan tombol loncengnya Agar teman-teman Tidak ketinggalan Video-video Terbaru Dan mendapatkan Notifikasi Pemberitahuan Terbaru Manakala Bang Aslin Mengupload Video-video Terbaru Wabila Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Layar Indonesia Sub indo by broth3rmax